Pemisah dalam program interupsi Ketua Umum Prabowo dan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenazer, ini menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di kediaman Megawati. Namun Prabowo memiliki satu syarat untuk Megawati, yaitu dibuatkan nasi goreng. Artinya boleh dong kalau mau isai Pak Prabowo datang ke Teguh Umar. Saya sedikit ngasih info, kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tetap kemungkinan di Teguh Umar? Tidak ada istilah tempat netral, dia akan menghormati, dia datang ke tempat Teguh Umar. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Iya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak? Ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo. Soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Kalau masak tangannya beda ya? Iya. Bumbunya beda ya? Kalau Bu Mega kan tahu selera adiknya. Pedas enggak? Ya soal pedas atau enggak kan mbak yang tahu. Tapi soal residu, residu dari Pilpres 2024 itu memang masih ada? Kalau di Gerindra, khusus Pak Prabowo enggak suka dengan hal itu ya. Bukan tipikal pendendam ya? Bukan, bukan tipikal pendendam. Dia enggak bicara tentang masa lalu.